Peristiwa kecelakaan yang menimpa truk kontainer bernomor polisi B9302UEK terjadi di Lampu Merah Simpang 4, Kolong Layang, Tol Tomang, Jakarta Barat. Kondisi truk kontainer berisi bahan kertas terguling. Kejadian bermula saat kontainer yang dikemudikan Junaidi berangkat dari arah Tanjung Priuk menuju Serang. Namun, saat berbelok hendak masuk tol, tiba-tiba mobil oleng ke kiri, hingga akhirnya terguling. Junaidi mengaku saat itu dirinya sangat mengantuk hingga hilang kendali. Terima kasih. Terima kasih. Mantuk terus? Pas mau terlerat, ada kembindahan pas kebalik aja ya. Sudah kebalik ya? Mau atur mana pak? Engantuk aja kemudian. Sudah mantuk? Padahanya sih peng Bingung. Harus hidup di kanan esan dengan angkat sini. Tapi mbata udah nggak tahan ya? Sendiri atau gimana pak? Sendiri pak. Sendiri, nggak sere isolating? Pada hari ini ada kecelakaan bonggal, di mana pagi hari dari arah S. Parman mengarah tol, penyebab utamanya adalah karena kompir lelah. Sebenarnya kalau beban tidak terlalu berat, hanya karena rasa kaget dan ngantuk tidak cepat bisa mengendalikan diri, sehingga pas mau ada pelokan langsung terbalik. Melakukan upaya rekayasa. Yang ketiga, kita akan lakukan segera untuk pengalihan kendaraan ini agar tidak mengganggu. Akibat bodi kontainer yang menutup separuh jalan, ditambah banyak tumpahan oli, membuat arus kendaraan yang akan menuju tol Tanggerang Merak menjadi tersendat. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.